Halo teman-teman, dimanapun kalian berada Di kesempatan kali ini kita akan melakukan proses pemupukan yang pertama Untuk gambas anggun Tavi Yang mana sekarang sudah berumur 10 hari setelah tanam biji kemarin teman-teman Dan untuk keadaannya seperti ini Dan untuk kemarin ya teman-teman Untuk dasarnya kita hanya menggunakan kohe ayam Terus kemudian dolumit Terus untuk pupuk kimianya kita menggunakan posca plus sebanyak 2 karung atau 50 kilo Dan untuk jarak tanamnya sendiri kita menggunakan Kalau ini agak jarang ya teman-teman Menggunakan 80 cm dari batang satu ke batang yang lainnya Ini karena untuk mengantisipasi karena ini sudah memasuki musim penghujan yang pertama Yang kedua kita jarak antar pematang ini sangat dekat teman-teman Jadi untuk panggungnya nanti supaya tidak terlalu rapat di atas Untuk mengurangi yang namanya kelembapan yang nanti yang ditakutkan akan mengakibatkan yang namanya serangan jamur Seperti bercak daun dan permasalahan-permasalahan jamur yang lainnya teman-teman Dan kemudian ya untuk pupuk yang akan kita gunakan langsung saja Untuk pengumpukan yang pertama kita akan menggunakan NPK 1616 sebanyak 1 kilo Kemudian kita gunakan lagi ada anfus ya teman-teman Anfus ini teman-teman kalau mau tahu ini kandungannya ada beberapa spora Ada trichoderma kemudian glukladium Terus tentunya teman-teman ini sudah dilengkapi dengan CPT ya teman-teman Nah ada zat perangsang tumbuh griplalin, oksin, dan sitokinin Serta asam amino dan nutrisi tanaman penting lainnya Dan kemudian kita tambahkan juga ada CPT lagi ya teman-teman Saya gunakan lagi Decamon Decamon ini zat perangsang tumbuh ini isinya juga sama-sama yang tadi CPT d'anfus Terus kemudian ada juga untuk merek lainnya seperti Antonik Hanya saja ini kadarnya yang jauh lebih tinggi ya dalam perkemas atau sajian perkemasannya teman-teman Dosisnya lebih tinggi ketimbang dengan Antonik Hanya saja kemungkinan untuk harga beda-beda tipis ya teman-teman Hanya mungkin selisih Rp5.000 Dan kemudian untuk power soil ya teman-teman Ini kita gunakan satu bungkus pupuk organik asam humat Terus ini juga ada end totalnya teman-teman bisa lihat disini Ini 1,00% kemudian ada pospatnya dan kalium ya teman-teman Dan pHnya setelah 7,5 ukuran partikel 120 mesh Nah seperti itu Langsung saja kita masukkan ke dalam drum Dengan takarannya air yang berisi 200 liter Oke kita masukkan satu persatu ya Oke langsung saja kita masukkan yang pertama power soil Setelah ya urutannya yang mana dulu Untuk isinya power soil seperti ini Kita masukkan power soilnya Kemudian Kita masukkan anvusnya Terus kita masukkan juga GPT dari Dekamon Oke Setelah itu baru kita masukkan pupuknya ya teman-teman Setelah itu baru kita masukkan 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 Oke teman-teman setelah semuanya kita masukkan bahan-bahan atau pupuk-pupuk yang kita tacik hari ini Kemudian langsung saja kita aplikasikan pada tanaman gambas kita Oke Langsung saja kita lanjut ke proses pemupukan Terima kasih telah menonton Oke sobatan ini semuanya Terima kasih buat kalian yang nonton video ini sampai akhir Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya Dan bisa menambah referensi buat teman-teman semuanya Dan jangan lupa untuk bagikan ke teman-teman yang lainnya Supaya teman-teman yang lainnya bisa mendapatkan manfaat dari video yang teman-teman tonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton